Kita sakit-sakitan, kita sering darah tinggi, sering pusing, mandi banyak ramas. Bahkan kalau ulama-ulama dulu, sebelum subuh pasti kerojokan. Ini adalah untuk menyergarkan ini. Tapi niatnya bila semakin bersih, bersinergi, bersinergi dengan air yang bersih, ini akan lebih ampuh daripada kita mandi, terapi air bersih atau sepak, tapi hati kita syirik, itu kadang-kadang tidak akan bersinergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, untuk kedua kalinya ini. Kami dari Tim Alam Hikmah mengundang apa untuk klarifikasi lanjut mengenai masalah wawancara yang kemarin. Alhamdulillah dari episode sebelumnya banyak respon dari teman-teman. Ada dari Taiwan, salam kami teman-teman dari Taiwan. Alhamdulillah, saya juga terkejut ternyata beliau mengikuti alam hikmah ini mulai dari tahun 2014 sampai sekarang. Salam teman-teman di Taiwan, mudah-mudahan dalam melindungannya selalu dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa bertatap muka secara langsung. Ada juga dari teman-teman kita dari Mujahid Indonesia, salam dari kami. Doa restunya, semoga membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Dan juga teman-teman kami dari AR Transport di Jawa Timur, doa restunya juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kali ini, lanjutan dari kajian yang kemarin kita bisa bahas lebih tuntas, lebih jelas, dan lebih bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Abah kemarin, Abah secara panjang lebar menjelaskan tentang penyakit anania, mulai dari apa itu penyakit anania, virus anania, terus yang kedua, siapa yang menemukan, dan yang ketiga ini yang paling pokok, itu luar biasa hebatnya ketika virus anania itu muncul di dalam hatinya manusia, itu terjangkit virus in materi dan materi. Terus, apa itu in materi dan materi itu, dan bagaimana solusinya untuk mengatasi penyakit virus anania itu. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahiladzihwal ahad, alwakidus somaduyahdil roshad, aladzihlam yalid, walam yulad, walam yakullahu kufwan ahad. Allahumma ya'alwi ya'azim, sholli ala sayyidina muhammadin zilqadril adzin, wa ala alihi wa sohbihi, wabarik wa sallim wahdina wabinah sirotul mustaqim. Amma Bakdut, ya terima kasih kepada Mas Judi selaku kru dari Alemikmah yang kesekan kali wawancara ini. Ya saya ucapkan selamat dari saudara-saudara saya di luar negeri yang khususnya kemarin masuk dari Taiwan. Salam ya dengan saudara-saudara di sana. Selamat berjuang. Hidup kita walaupun dirantau tidak lupa bersulawat. Kepada saudara-saudara kami dari Mujahid Indonesia ofisial yang juga masuk doa restunya saudaraku kita berjuang. Muka Allah memberi kemampuan, memberi sifat amanah sehingga perjuangan ini benar-benar berarti dan manfaat. Begitu pula dari travel, transport, AR. Teman-teman saya walaupun Panjenengan sebagai driver masih sempat mengikuti. Semoga semuanya yang mengikuti acara ini yang masuk di kru dan manikmah ataupun yang belum masuk ke kami. Muka Allah melindungi, merindui perjalanan kita sampai ujungnya. Terima kasih. Kemarin sudah kami sampaikan dengan adanya virus-virus yang ada di dunia ini menjadikan penganalisan kami. Ternyata sudah dijelaskan ada virus yang sangat bahagia, sangat jahat, tapi tidak ada yang memperhatikan. Sehingga sudah semakin parah kehidupan ini. Jadi yang disebut virus Anani itu menyerang kolbun hati. Tadi ditanyakan yang materi dan imateri. Jadi hati materi yang ada di jasad ini dan hati yang imateri. Yang mana kolbun latifah kalau menurut Imam Ghazali. Kedua-duanya itu berpengaruh. Kalau yang materi, yang kemarin sudah jelas. Menjadikan kematian, kematian, kematian. Menjadikan bermacam-macam penyakit-penyakit yang diterangkan kemarin. Yang imateri akan rusak manusia. Menggerogoti hati imateri nanti imannya rusak. Kalau sudah imannya virus Ananiya yang dimakan oleh virus Ananiya. Jelas-jelas. Layat khulul jannadah mangkana fiqol bihinis kolu darutin minggi berit. Tidak akan masuk surga. Tapi tidak ada. Kita ini beramal-beramal, tapi tidak tahu kalau kita terjangkit penyakit virus Ananiya. Virus Ananiya. Yang mana virus itu menggerogoti masuk ke dalam hati. Terutama hati yang imaterial. Imateri. Jadi kita harus tahu dulu kalau virus yang menggerogoti ini penyakitnya banyak. Sampai sekarang yang virus yang menggerogoti materi, hati yang materi, yang artinya hati yang ada di jasad ini. Ini banyak yang belum ditemukan. Belum ditemukan. Maka kalau kita memandu di alam Al-Quran, obatnya itu di lingkungan. Allah mengatakan obat, segala macam penyakit itu ada di lingkungan kita. Cuma kita tidak bisa menemukan. Ya kami harap nanti dari anak-anak kita, dari adik kita, yang diberi oleh Allah menemukan virus-virus yang sangat pelik ini. Karena itu semua hidayah dari Allah SWT. Karena dalam surat Ali Imran, kita ambil sedikit ayat 191. Jadi ya Allah, Tuhan kami, apa yang Panjengan ciptakan, apa yang Kau ciptakan, itu tidak sia-sia. Artinya mengandung manfaat. Ternyata obat-obat yang besar, yang diobati melalui kimia, mungkin obat itu ada di sekeliling kita. Saya ambil dari surat Al-Furqan ayat 48. Ternyata Allah mengirimkan air di sela-sela, adanya angin yang berhembus. Itu merupakan kabar gembira. Bushron, kabar gembira. Untuk apa? Akan turun air ma'un tohuro. Atau tohiro. Jadi air yang bersih. Ternyata ada di alam ini, kalau kita berpikir, kalau ada profesor-profesor muslim, intelektual-intelektual muslim ini menyelidiki, ternyata air suci yang diturunkan oleh Allah dari langit, itu mengandung obat. Bahkan segala macam penyakit di situ. Cuma kami bukan ahlinya, tolong anak-anak kita. Adik-adik kita, intelektual muslim, temukan. Selidiki air suci. Karena ada hadis yang saya ingat sedikit. Rasulullah SAW pernah menyatakan, Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku memberitahu, Dimana ada sebuah obat yang orang itu bila menemukan, Dia tidak butuh obat lagi, tidak butuh tabib, tidak butuh dokter. Artinya dicari sendiri. Ketika itu para sohabat termasuk Saidina Abu Bakar, Kursman, Umar, itu bertanya, Obat apa itu ya Rasulullah SAW? Ternyata Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, Yaitu air yang dibersihkan oleh Allah, Yang bersumber dari langit. Artinya air hujan. Ambil sebagian air hujan itu, Itu adalah buat obat segala obat. Termasuk virus corona. Mungkin kanker yang sebenarnya diobati. Mungkin HIV. Air hujan. Tapi disitu Rasulullah SAW mengatakan, Ambil air hujan yang cukup diminum tujuh hari, Bacakan surat ikhlas. Bacakan surat an-nas. Bacakan surat al-falah. Bacakan ayat kursi. Kalau dalam hadis itu tujuh puluh kali. Diminum tujuh hari berturut-turut. Rasulullah SAW mengatakan, Ini obat segala obat. Artinya orang yang memakai obat itu, Tidak pakai dokter, Tidak pakai tabib. Tidak pakai apa-apa. Artinya Rasulullah SAW mengatakan, Malaikat Jebril datang memberitahu pada kami. Ini artinya, Kalau kita ambil dari surat, Ali Imran ayat 191, Yang kita ambil sedikit, Rabbana ma kholak tahadza batila. Ya Tuhan kami, Apa yang kau ciptakan? Itulah tidak sia-sia. Tidaklah sia-sia. Jadi air. Air. Untuk pengobatan Yang ditimbulkan oleh virus-virus di dunia, Termasuk corona. Bila peluhai V, Yang sampai sekarang sudah ditemukan. Bahkan virus yang ditimbulkan oleh ananya, Sehingga hati materi ini, Menjadi rusak, Tidak berfungsi, Menimbulkan gagal ginjal, Menimbulkan bermacam-macam penyakit, Yang kemarin kami sampaikan. Ternyata kalau sedikit, Kita beriman dengan hadis itu, Ternyata air hujan. Ternyata air hujan ini, Atau air, Air itu memang merupakan sumber daya, Sumber daya alam, Yang sangat debat. Kalau kita lihat, Dari sejarah, Sebelum Islam turun, Zaman Rumawi kuno, Bahkan sebelum Maseh, Ini orang-orang intelektual itu, Kalau pengobatan itu melalui air, Orang Rumawi. Bahkan dipakai sampai sekarang, Yang disebut sepah. Mungkin ngetah ya, Untuk kecantikan, Untuk kebugaran, Kebunan nama sepah ya, Itu kan dari bahasa, Kejunan, Atau bahasa Rumawi. Yang artinya pengobatan melalui terapi air, Terus ditambahi rempah-rempah, Ditambahi, Tapi intinya air, Ternyata air diciptakan oleh Allah, Itu sangat besar sekali. Cuma penyelidikan melalui, Ilmiah ini yang harus ada, Supaya keaksahannya itu lebih benar, Lebih diagui oleh masyarakat. Sehingga kalau kita mengalami, Penyakit apapun, Mandi. Jangan air hangat, Air dingin dulu. Karena air dingin itu, Akan memperbaiki sel-sel darah putih. Artinya orang itu, Kalau sel-sel darah putih itu, Kena misalkan terjadi, Kanker darah putih, Dan lain-lain itu, Yang kena itu, Air putih. Apalagi kalau dibacakan doa-doa, Dibacakan selawat-selawat-selawat, Dibacakan apa-apa sampai rasul. Ini adalah ikhtiar, Tapi Allah yang menentukan. Kita tidak boleh, Jagak no obat, Jagak no air. Ini ngelakoni perintah, Belakang perintah. Kesalahan kita itu, Tuhannya lari ke Allah. Kalau kita sakit, Tuhannya lari ke obat. Mestinya obat itu hanya karena Allah. Tapi kita menjagakan obat, Mati-matian lupa kepada Allah. Ini akibat imateria, Hati rohani yang kena penyakit. Sehingga dia lari ke dokter, Lari ke obat, Tapi lupa Tuhan. Itu juga syirik bahaya. Akan berusaha amal. Jadi, Ternyata air itu, Untuk penyembuh. Orang yang cenderung kena jin, Yang sekarang diru'iah, Bermacam-macam. Banyak mandi. Terutama air putih. Ketika malas, Mandi. Apalagi kita mandi, Kita baca selawat. Sebelum mandi, Kita berdoa. Jadi semua penyakit itu, Kalau lihat Daud di surat Al-Furqan, Ayat 48 tadi, Allah menurunkan, Air yang suci ini. Air yang suci. Ternyata itu untuk pengobatan. Cuma kami butuh, Ada intelektual muslim, Yang menyelidiki ini. Yang intelektual profesor-profesor muslim ini. Cuma kami hanya menjembatkan, Tolong diselidiki. Mungkin, Saya memotong, Penjelasan dari Abah. Berapa tahun yang lalu, Saya pernah, Membaca tentang, Air yang, Diberi doa, Dan air tidak, Dipenyelidikan dari, Jepang. Jepang. Dokter Masaru Emoto. Iya. Beliau, Memberikan, Terapi, Dua air, Yang satu dikasih air, Yang berkataan bagus-bagus, Doa-doa. Yang satunya lagi, Dikasih, Perkataan yang jelek. Luar biasa hasilnya. Oke. Yang dikasih air, Mengandung kristal yang bagus-bagus. Sedangkan yang, Dikatakan jelek-jelek, Itu, Mengandung, Bakteri-bakteri yang, Sangat merusak, Kesehatan. Kesehatan. Mungkin itu, Apa yang, Menggarisbaat, Istilahnya, Penjelasan dari apa, Betul. Ini kan sudah ada penyelidikan, Malah dari, Profesor-profesor, Yang ada di Jepang. Artinya air, Air, Air yang suci ini, Akan menjadi pengobatan. Bukan air yang kotor. Makanya air suci, Kalau zaman dulu itu, Dengan gerocokan. Langsung, Bukan hanya air kembangan, Apalagi kalau air, Air yang di pemandian itu, Malah merusak, Banyak bakteri. Jadi air yang mengalir, Air suci itu, Menubahkan pengobat, Segala macam penyakit. Apalagi Rasulullah, Mengatakan dengan, Bacaan-bacaan itu. Apalagi kalau dibacakan selawat. Tapi ingat, Allah mengatakan, Akan menurunkan, Ma'an tohuro. Itu dalam sana. Ma'an tohuro itu artinya, Air-air yang bersih. Air yang suci. Artinya air yang suci ini, Akan bisa bermanfaat, Akan bisa bersinergi, Bila orang yang mandi pun, Harus suci. Nah ini pun penemuan, Kalau dari analisa saya. Kalau hati kita kotor, Walaupun minum air suci, Mandi air suci, Air-air yang bersih. Ini tidak bisa bersinergi. Artinya sebelum kita mandi, Sebelum kita terapi sepah, Kita harus kita sucikan. Bismillah, Saya berobat karena Allah. Bismillah, Air tidak ada apa-apanya, Kalau tidak diberi oleh Allah kekuatan, Maka dia memakai terapi, Air suci, Air bersih karena Allah. Bukan jaga, Airnya ini yang salah. Jadi dunia ini, Intinya dalam bertuhan, Sudah banyak yang salah. Ketika berobat, Ya tidak kepada Allah. Maksudnya berobatnya, Karena Allah berangkat ke rumah sakit, Berangkat mandi, Berangkat untuk keramas, Itu karena Allah. Bukan karena supaya, Supaya ini. Nah makanya, Kalau ini Allah mengatakan, Air itu air bersih, Maka yang mandi pun harus bersih. Bersih hati imaterialnya, Bersih daripada segalanya, Pasti. Dan air yang suci itu, Artinya air yang mengalir, Air yang betul-betul bersih, Bukan air yang sudah banyak, Seperti di pemandian-pemandian itu, Malah kotor. Jadi, Seperti orang kena, Cenderung harus diru, Ya, Cukup dikerjakan sendiri. Selalu mandi, Kalau hati kotor, Hati manggel, Hati ada rasa penyakit, Males, Mandi. Cuma mandinya, Mandi cek sembuh jangan. Mandi karena Allah, Karena Allah menurunkan, Ma'an tohuroh, Bismillah, Aku akan membersihkan dengan air, Air yang mengalir, Atau gerocokan yang dari sumber, Dan yang lainnya. Jadi untuk itu, Kita sakit-sakitan, Kita sering darah tinggi, Sering pusing, Mandi banyak ramas, Bahkan kalau ulama-ulama dulu, Sebelum subuh pasti gerocokan. Ini adalah untuk menyergarkan. Tapi niatnya, Bila semakin bersih, Bersinergi, Bersinergi dengan, Air yang bersih, Ini akan lebih ampuh. Daripada kita, Mandi, Terapi air bersih, Atau sepak, Tapi hati kita syirik, Itu kadang-kadang tidak akan, Bersinergi. Sembuh. Terus, Itu kan masih materi. Untuk yang materinya, Yang lebih parah ini. Nah ini, Virus anania, Menyerang hati materi. video selanjutnya,